Baiklah Bapak Ibu kita akan membaca firman Tuhan buat pagi hari ini yaitu dari kitab Judas 1 ayat 20 sampai dengan 23. Mari kita membaca dan menyimak bersama-sama demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam roh kudus. Meliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini menasihatkan kita, mengingatkan kita, agar kita bisa tetap berdiri teguh di dalam iman kita. Walaupun kita hari-hari ini hidup di tengah-tengah kesukaran. Hidup di tengah-tengah situasi yang kurang baik. Alkitab sudah menubuatkan bahwa di akhir zaman ini keadaan semakin tidak menentu, orang semakin tidak peduli, orang semakin mengintingkan diri sendiri. Seperti itu, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan pun kadang-kadang banyak juga yang imannya tergoncang. Ketika ada kesukaran, ketika ada masalah, maka kita juga bisa jadi goyah. Pagi hari ini ada tips untuk kita bisa tetap hidup tegar walaupun di masa-masa yang sukar. Sesuai dengan tema kita pagi hari ini yaitu hidup tegar di masa sukar. Ada empat hal yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah kita baca bersama. Yang pertama yaitu membangun diri kita sendiri di atas iman yang paling suci. Yudas 1 ayat 20a tadi, firman Tuhan jelas mengatakan, akan tetapi kamu saudara-saudara aku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Jadi kita harus membangun diri kita dulu di atas dasar iman yang paling suci. Apa arti membangun diri sendiri? Membangun diri sendiri itu berarti kita harus memperlengkapi diri sendiri dulu, mempersiapkan diri sendiri dulu. Dengan cara apa kita mempersiapkan? Yaitu dengan cara kita setia, ataupun kita harus tetap mendengar-dengaran akan firman Tuhan. Seperti misalnya bangun pagi, begitu kita bangun kita mengucap syukur, kita berdoa, kemudian ikut seperti saat teduh, seperti ini kita mendengarkan firman Tuhan. Kita membangun persekutuan, keintiman dengan Tuhan. Dan kita juga membangun diri kita dengan kita bersekutu, membangun hubungan dengan saudara-saudara kita. Itu membangun iman kita, sehingga iman kita tetap terpelihara. Dan kita tetap percaya bahwa hanya di dalam Yesuslah ada keselamatan. Iman yang paling suci itu hanya di dalam iman. Kenapa? Karena satu-satunya manusia yang suci di dunia ini, yaitu hanya Yesus. Oleh karena kesuciannya lah dia, makanya dia bisa menyelesaikan pekerjaan yang Bapak berikan, yaitu untuk mengerjakan keselamatan kita. Sehingga kita layak untuk menerima hidup yang kekal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus berdoa di dalam roh. Tadi dikatakan Yudas 1 ayat 20B. Dan berdoalah dalam roh kudus. Apa arti berdoa dalam roh kudus? Berdoa dalam roh kudus itu artinya berdoa di dalam pimpinan, di dalam kekuatan dan pertolongan oleh roh kudus. Jadi, Yohanes 4 ayat 24 juga berkata, kita menyembah Allah itu di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu, kita harus fokus kepada Tuhan, fokus kepada roh kudus. Sehingga, kita juga mengatakan, kalau kita berdoa, kita masuk ke kamar, tutup kamar kita di sana, kita fokus. Kita bisa mengandalkan, kita bisa merasakan begitu kekuatan roh kudus itu untuk kita bisa berdoa. Dan saya percaya ketika kita itu berdoa di dalam roh, apabila kita mengandalkan kekuatan roh kudus, maka apa yang kita doakan itu bukan lagi dari daging kita, bukan lagi keinginan-keinginan kita, tapi sesuai ataupun selaras dengan firman Tuhan, selaras dengan keinginan Tuhan. Nah, ini juga terbasuk sebenarnya membangun diri sendiri. Kenapa? Karena kita meminta roh kudus itu mengajari kita. Kita peka mendengarkan suara Tuhan ketika kita berdoa. Sehingga roh kudus yang berbicara kepada roh kita ke dalam hati kita, maka doa-doa kita lahirlah doa-doa yang benar-benar selaras dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, jika firman Tuhan, jika doa kita selaras dengan firman Tuhan, maka doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Di dalam 1 Korintus 14, ayat 4a, firman Tuhan juga berkata, siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Nah, ternyata di dalam kita itu, kalau kita berdoa dalam bahasa roh, itu juga kita sedang membangun diri sendiri. Jadi, satu sama lain saling ada kaitannya, Bapak, Ibu. Jadi, kita membangun diri sendiri di atas iman kepada Yesus. Dan kita juga berdoa dalam roh, itu kita membangun diri sendiri. Kenapa? Karena kita kalau berdoa di dalam roh, berdoa dengan bahasa roh, itu kita sedang berbicara kepada Allah, bukan kepada manusia. Jadi, kita harus tahu, kalau kita tidak pernah berbicara kepada Tuhan, tidak pernah ngobrol sama Tuhan, bagaimana kita bisa terbangun rohani kita? Bagaimana bisa makin bertumbuh rohani kita? Kalau kita tidak pernah berbicara, ataupun kita tidak pernah berkata-kata kepada Tuhan. Kita baca kitab 1, Korintus 14, saya 2, Terman Tuhan berkata seperti ini, Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Amin. Jadi, kita harus berkata-kata kepada Tuhan, kita sampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Itu salah satu juga, agar kita tetap terbangun, agar kita tetap terpelihara, kita tetap terjaga di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Itu yang kedua. Jadi, kita harus berdoa di dalam roh. Dan yang ketiga, hiduplah dalam kasih sambil menanti rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus. Yaitu hidup yang kekal. Jadi, Allah mau selama hidup kita, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita hendaknya hidup dalam kasih. Dalam Wahyu 1, ayat 21 tadi, jelas dikatakan, tunjukkanlah, masuk kami, yang ya di puluh satu, peliharalah dirimu. Demikian dalam kasih, dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Jadi, sesambil kita menantikan rahmat Yesus Kristus itu, kita tetap hidup terpilihara, hidup dalam kasih. Kita membangun hubungan dengan sesama. Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita harus, ya, tetap terjaga. Jangan sampai iman kita goyah, gara-gara masalah-masalah di sekitar kita. Gara-gara persoalan keluarga, persoalan keuangan, jadi iman kita goyah. Tapi, kita tetap hidup di dalam kasih. Dan, yang keempat, ya, bagaimana caranya agar kita tetap bisa hidup tegar, walaupun kita di dalam masa yang tidak baik, ataupun dalam masa sukar. Yaitu, kita juga harus menunjukkan, ya, belas kasihan kepada orang-orang. Dimanapun kita berada. Atau, dengan kata lain, kita harus memberitakan kabar baik, ataupun menginjil, ya. Dalam Yudas 1, ayat 20. Masuk kami, ya, Yudas 1, ayat 22-23, dikatakan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka, dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi, tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka, yang dicemarkan oleh keinginan, keinginan dosa. Jadi jelas firman Tuhan berkata, kita harus peduli kepada orang lain. Kita harus menunjukkan belas kasihan. Kita tidak bisa egois, ya. Karena kenapa? Karena Yesus sendiri telah mengajarkan kepada kita. Dia datang ke dunia ini. Dia menjadi manusia. Itu karena ada rasa belas kasihan. Kita juga baca, ya. Patius 9, ayat yang 36, firman Tuhan berkata begini, melihat orang banyak itu, tergelaklah hati Yesus, oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Hari-hari ini Bapak Ibu, ternyata banyak juga orang yang sudah mulai merasa lelah, ya, akibat persoalan hidup, akibat masalah-masalah keluarga, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Sehingga mereka merasa lelah. Dan mereka merasa sepertinya tidak tergembala. Nah, pada hari-hari ini, Allah juga mengerakkan setiap kita. Siapa saja yang melihat orang-orang yang lelah, orang-orang yang mereka punya beban, Allah mau kita juga bisa peduli dengan mereka. Kita sampaikan kabar baik kepada mereka, bahwa di dalam Tuhan semuanya pasti baik. Semuanya pasti bisa berjalan dengan baik. Mari kita ceritakan Injil kepada mereka. Seperti tadi Yesus sendiri, dia tergerak melihat orang banyak itu. Dan dia katakan seperti orang yang tidak tergembala. Orang yang tergembala gimana sih? Tidak mempunyai tujuan hidup, linglung, ragu-ragu. Tadi juga dikatakan mereka yang ragu-ragu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu mari siapapun kita, dimanapun kita berada, Allah mau kita juga punya hati seperti hati Yesus, punya hati yang berbelas kasihan. Mari kita sampaikan Injil keselamatan kepada mereka. Sehingga mereka mempunyai iman yang teguh. Iman yang menyelamatkan. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas apa itu iman yang menyelamatkan. Karena ada iman yang hanya sementara. Ada iman yang hanya berdasarkan akal budi saja. Ya, tapi tidak mengandalkan sepenuhnya bahwa iman itu menyelamatkan hidup kita. Menyelamatkan hidup kita sekarang dan juga hidup yang akan datang. Yaitu iman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu, pagi hari ini Allah mau setiap kita, anak-anak Tuhan yang sudah terpanggil, yang sudah dipilih oleh Allah. Kita harus benar-benar bersiap diri. Ya, tadi ada juga kata-kata, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Apa artinya merampas mereka dari api? Ketika mereka ragu, ketika mereka di persimpangan, ketika mereka menghadapi masalah dan mereka merasa lelah, Allah mau kita yang sudah mengenal lebih dahulu Yesus Kristus, yang sudah mengalami janji-janji Tuhan, kita peduli kepada mereka. Dan kita harus merampas mereka. Merampas itu artinya sedikit memaksa dan segera. Segera dilakukan. Jadi, tidak pakai tunggu besok, tidak pakai tunggu nanti. Jadi, seperti seorang pemadam, petugas pemadam kebakaran, maksud kami, kalau dilihat ada, misalnya ada kebakaran sebuah rumah, ini contoh ya, dan ada orang yang masih di dalam, biasanya ditanya, masih ada orang nggak di dalam? Nah, maka seorang petugas pemadam kebakaran itu, dia segera siap langsung berusaha untuk menyelamatkan orang yang di dalam kebakaran tadi. Dan kalau kita lihat itu, dia bisa juga dia sampai lupa untuk keselamatannya sendiri. Untuk demi menyelamatkan. Jadi, sebegitu gentingnya, bahwa Allah itu rindu kita mau dipakai untuk peduli, untuk bisa memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi tentunya, kalau seorang tadi petugas pemadam kebakaran itu, dia tidak siap dengan pakaiannya, dengan topinya, dengan sepatunya, maka bisa dia yang kena musibah, atau dia yang bisa jadi korban. Nah, oleh karena itu, firman Tuhan hari ini menekankan kepada kita, kita harus siap dulu, kita harus membangun diri kita dulu. Kita sudah siap dengan pakaian, siap dengan mental kita, dan terutama kita minta roh kudus yang memperlengkapi kita. Sehingga ketika kita menyampaikan Injil itu, ketika kita menceritakan kabar baik itu, roh kudus yang bekerja, roh kudus juga yang mengajari kita bagaimana cara menyampaikan, dan roh kudus yang menjamah hati orang yang kita tuju, yang menjadi sasaran kita, maka semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi, Bapak Ibu, dengan demikian kita menyelamatkan nyawa orang itu dari siksaan apunya raka nantinya. Kenapa? Karena dikatakan memang, kalau kita tidak bertobat, hanya melalui Yesus saja, kita bisa masuk surga. Itu harus kita ingat. Itu makanya kita hari-hari ini, Allah mau kita menyampaikan kabar ini, kabar baik ini, Injil keselamatan ini, bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan, tidak ada di luar dia. Nah, kalau kita sudah menceritakan itu, berarti kita sudah merebut mereka, berarti kita sudah menelamatkan mereka dari siksaan api neraka kelak. Dan kita pun akan mendapatkan mahkota, yang Tuhan sudah persiapkan, jika kita peduli dengan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini, benar-benar meneguhkan saya, menguatkan saya, dan saya percaya kita semua juga, mari kita untuk bersiap-siap, untuk dipakai oleh Tuhan. Dan untuk itu kita harus tadi, memperlengkapi diri kita sendiri dulu, membangun diri kita, dan kita sudah siap, apabila kita sudah siap, maka nanti Allah akan memakai kita, dan juga kita tetap dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, tetap melekat dalam Tuhan, dan juga kita tetap hidup di dalam kasih, sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus, untuk yang kedua kali. Mari kita bangun hubungan lebih intim lagi kepada Tuhan, dan juga kepada sesama, dan terutama tadi jiwa-jiwa, sehingga apa yang Tuhan pesankan di amanat agung, bahwa kabar keselamatan, injil keselamatan itu, harus disampaikan kepada seluruh umat manusia di ujung bumi, itu akan bisa terlaksana, itu akan berjalan, jika kita semua mau, siapa yang sudah dipanggil, terpilih lebih dulu, kita peduli dengan mereka, mari kita terus minta, tuntunan roh kudus, sehingga kita bisa melakukannya, dan itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, dan percayalah, itu semua karena anugerah daripada Tuhan kita, jika Tuhan memakai kita, jika Tuhan memilih kita, maka kita patut bersyukur, dan sebagai ucapan syukur kita, maka kita peduli dengan orang lain, kita senantiasa rindu, agar orang lain juga diselamatkan, karena Bapak di surga, juga mempunyai hati yang sama, dia rindu, tidak ada satu orang pun yang binasa, manusia di muka bumi ini, dia rindu, semua bisa terselamatkan, semua bisa, masuk di dalam kerajaan surga, itulah puncak, itulah tujuan utama Bapak di surga, yang dia realisasikan, lewat putranya Yesus Kristus, dia datang ke dunia ini, agar tidak ada yang benasa, tapi kita beroleh hidup, yang kekal di dalam Kristus Yesus, amin untuk firman Tuhan pagi hari ini, semoga firman ini, bisa untuk membawa kita lebih lagi dekat kepada Tuhan, lebih percaya diri lagi dalam kita, menginjil, menyampaikan keberbaik kepada siapa saja, kita harus mempraktekannya, jadi pada pagi hari ini kita bersyukur, dan kita berterima kasih kepada kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan, jika pagi hari ini, dia masih berkenan, berbicara kepada kita, itu semua karena dia baik, dia ajaib untuk kita semua, amin untuk firman Tuhan, pagi hari ini kita kembali berdoa, Bapak di surga, terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat anugerahmu yang besar, yang melimpah dalam kehidupan kami, yang sudah mengingatkan kami Tuhan, bahwa hari-hari ini, kami juga tetap Tuhan pelihara, Tuhan jaga, lewat kuasa roh kudusmu Bapak, sehingga di pagi hari ini Tuhan, kami sudah Tuhan ingatkan, agar kami Bapak tetap dalam kasih karuniamu, kami membangun diri kami, di atas iman kami yang paling kudus, yaitu di dalam Kristus Yesus, dan biarlah Tuhan, setiap hari kami bisa terjaga, dan kami bisa senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa di dalam roh dan kebenaran, dan kami mengandalkan Tuhan saja, bahkan Allah mau kami senantiasa, hidup di dalam kasih, sambil menanti, kedatangan Tuhan Yesus Kristus, yang kedua kali, dan juga kami boleh peduli, berbelas kasihan kepada orang-orang di sekitar kami, kami menyampaikan berita Injil, menyampaikan kabar baik, bahwa di dalam Yesus Kristus, ada keselamatan. Terima kasih Bapak buat pagi ini, hambamu telah selesai berbicara, biarlah Engkau yang memeteratakan setiap firman Tuhan, dalam setiap hati kami, para pendengar, dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Rauh Kudus, dan terima kasih buat pagi yang indah ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih. Sudah menjelaskan, tentang bagaimana, bangun diri sendiri, sehingga kita punya kemampuan, orang lain juga. Luar biasa, punya Tuhan hari ini, sehingga kita semakin, kita diguatkan, sehingga kita menjadi hamba Tuhan yang pandang. Terima kasih. Terima kasih.